Hai guys, ini adalah sebuah konsep skycruise atau dapat diartikan sebagai pesawat pesiar. Sebuah mesin terbang raksasa yang dapat mengangkut 5.000 penumpang dan memiliki semua kemewahan dunia dapat terbang seperti pesawat pada umumnya. Ide membuat pesawat masa depan ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu ia tidak akan memiliki jejak karbon di saat mengudara. Para penumpang yang ingin mengunjungi pesawat pesiar ini dapat menyewa penerbangan dari bandara atau hanya memesan tiket pesawat komersial yang dapat mendarat di pesawat tersebut. Begitu berada di kapal pesiar, pengunjung dapat menikmati pemandangan dari banyak ruang pengamatan, seperti menara observasi besar berbentuk cakram yang dibangun di atas pesawat. Juga fasilitas restoran dan bar akan melayani kebutuhan makanan dan minuman kalian. Kapal besar itu juga akan memiliki genung bioskop, teater, dan ruang permainan bagi mereka yang mencari hiburan reguler, dan bahkan tempat bagi orang-orang untuk acara pernikahan. Kapal ini nantinya akan dikemudikan oleh teknologi cerdas buatan, yaitu AI, yang akan sangat mahir ketika beroperasi juga dapat membaca kondisi cuaca sekitarnya. Menurut para peneliti, Sky Cruise akan didukung oleh 20 mesin listrik yang akan membuat pesawat tetap mengapung di langit. Didukung oleh energi fusi nuklir, kapal ini akan dapat tetap mengapung selama bertahun-tahun di udara yang semuanya tanpa emisi karbon. Ketika para peneliti diminta untuk menentukan tanggal kapan penerbangan itu mungkin dapat dilakukan dalam waktu dekat, Mereka yakin bahwa itu tidak akan terlalu jauh, diperkirakan proyek itu dapat digunakan paling lambat tahun 2030 atau 2040-an, yang dibutuhkan dalam pembuatannya hanyalah energi yang cukup kuat untuk lepas landas. Itu sebabnya energi nuklir adalah bagian dari desain pesawat besar ini. Nantinya sistem reaktor nuklir yang cukup kuat akan dibuat menjadi cukup kecil untuk emuat di dalamnya. Dengan pesawat sebesar itu, kita bisa membayangkan seberapa besar landasan pacu yang dibutuhkan oleh pesawat ini. Tampaknya para peneliti yang berambisi membuat proyek tersebut untuk ke depannya bakal banyak menemukan beberapa masalah, seperti masalah fisika juga aerodinamika nih guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!